Intro Ini dia, The City That Never Slips, Las Vegas. Gemerlap lampu dan hingar-bingar dunia hiburan meriah sepanjang hari. Las Vegas, kota ini akrab dengan sebutan Sin City. Bagaimana tidak, ini merupakan kota judi terbesar di dunia. Namun, sisi unik dari kota ini banyak komunitas agama yang hubungi di sini. Banyak gereja, banyak masjid, dan tempat beribadah lainnya. Satu hal yang saya temukan di Vegas adalah muslim komunitas yang kuat. Dan inilah cerita muslim traveler di Las Vegas. Terima kasih telah menonton! Selamat datang di Las Vegas. Kota ini berawal dari Gurun Mojave yang tandus. Merupakan bagian dari ibu kota Clark, negara bagian Nevada. Kota ini menjadi magnet bagi lebih dari 40 juta wisatawan setiap tahunnya. Area paling populer di kota ini adalah The Strip. Hotel dan kasino besar berjejer di sepanjang jalan The Strip. Menyusuri The Strip seakan masuk ke miniatur dunia, karena banyak miniatur bangunan ciri khas sebuah negara. Seperti miniatur Menara Eiffel hingga Kerajaan Romawi. Bangunan miniatur ini merupakan bagian dari hotel-hotel besar di sini. Tujuannya jelas untuk menarik wisatawan. Tapi jauh sebelum dealer berteriak blackjack atau jackpot bagi pemutar mesin kasino yang beruntung, Las Vegas merupakan tempat perhentian dari lintasan kereta api. Pada tahun 1829, kota ini mulai dibangun. Saat itu, jalur perdagangan antara California dan New Mexico dibuka. Ketika jalur San Pedro, Los Angeles dan Salt Lake terbentuk, tahun 1905, pembangunan hotel dan kasino dimulai. Inilah jikal bakal Las Vegas menjadi kota hiburan seperti saat ini. Industri hiburan di Vegas jelas sudah mendunia. Tak bisa dipungkiri, daya tarikh utama Las Vegas adalah perjudian dan hiburan malam. Dalam satu hari, putaran uang di kota ini bisa mencapai 25 juta dolar Amerika Serikat atau setara 300 miliar rupiah. Las Vegas juga merupakan tuan rumah yang ramah untuk segala kalangan. Bagi pecinta seni budaya Eropa, ada replikanya di sini. Mulai dari bangunan berarsitektur khas Eropa hingga gondola yang menjadi ciri khas kota Venezia di Italia. Untuk wisatawan yang membawa keluarga, anak-anak bisa menikmati pertunjukan sirkus gratis setiap satu jam sekali. Wahana bermain anak-anak pun tersedia di sini. Daya tarikh Las Vegas tak hanya terpusat di Vegas Strip, tapi jika kita mengarah ke sebelah barat, kita bisa menikmati keindahan alam di Red Rock Canyon. Jajaran tebing berwarna merah, putih gading, kehijauan, berdiri kokoh di tengah gurun Mohavi. Keindahan alam inilah yang disuguhkan Taman Nasional Red Rock Canyon. Harga tiket masuk 7 dolar atau sekitar 94 ribu rupiah untuk kendaraan roda empat. Pengunjung bisa mengendarai mobil di trek sepanjang 21 km untuk menikmati keindahan batuan yang sudah mengalami proses pembentukan selama berabad-abad. Selain mengendarai mobil, ada juga aktivitas lain yang dapat dilakukan seperti panjat tebing, berkemah, atau sekedar piknik. Meski terik dan udara terasa kering karena berada di tengah gurun, mata dimanjakan oleh bentang alam yang indah. Bagi pengendara mobil, beberapa titik perhentian pun tersedia. Pengunjung yang menggunakan mobil bisa berhenti sejenak untuk berfoto atau sekedar menikmati suasana. Ini merupakan titik tertinggi dari Red Rock Canyon. Dari sini kita bisa melihat hamparan gurun muhafi, batuan yang berwarna-warni, dan pemandangannya di sini menakjubkan. Dan selain untuk tempat wisata, ternyata Red Rock Canyon itu masih aktif digunakan sebagai lahan penelitian para ilmuwan, khususnya ahli geologi. Asyadu anna Muhammadur Rasulullah Berada di Sin City, Saya benar-benar tak menyangka ada nafas Islam yang kuat di kota ini. Saya mengunjungi majelis taklim yang diselenggarakan di kediaman salah satu muslim asal Indonesia. Majelis ini rutin dilaksanakan sebulan sekali. Isinya sangat kaya akan ilmu. Mulai dari pembahasan ayat-ayat suci Al-Quran hingga materi tentang akidah. Memperkaya diri dengan bekal ilmu agama ditambah suasana celaturahnya yang hangat mengobati rasa rindu saya pada tanah air. Tak hanya itu, aroma hidangan khas Nusantara pun begitu menggoda. Di sinilah saya bertemu dengan saudara si Iman, mendengarkan kisah mereka hidup sebagai muslim dan menjalankan kewajiban seorang muslim di Las Vegas. Kisah menarik saya dapat dari Lia. Ia menetap di Las Vegas selama 16 tahun bersama suaminya yang merupakan seorang mu'alaf. Menjalankan kehidupan di kota ini merupakan tantangan bagi Lia dan suami. Tinggal di kota yang dekat dengan maksiat. Tak membuat ia dan suami gentar menjalani dan melaksanakan kewajiban sebagai muslim. Usai acara ta'lim, saya pun mengunjungi kediaman Lia dan suami untuk mengenal lebih dekat keluarga mereka. Perry Butters. Suami Lia lahir di Minnesota dan tak mengenal Islam sebelumnya. Ia tumbuh di keluarga Kristen dan merupakan anak pertama dari dua bersaudara. In 1999, I really didn't know anything about Islam at all. But I googled the Quran and started reading. And I knew, I had knew nothing about Islam but as I'm reading, it's like drawing me in. And then I got to the verse where Allah berkata, tidak ada kompulsi dalam religi, benar-benar jelas dari apa yang tidak benar. Dan saya seperti, ya, itu seperti, dan tentu saja bagi saya terlihat seperti benar-benar berbanding dengan apa yang Anda belajar di negara ini, di Amerika. Jadi, saya berubah. Pria berusia 55 tahun ini bertemu dan menikahi Leah setelah dirinya memeluk Islam. Mereka menikah pada Juni 2001. Sehari-hari, Leah bekerja sebagai pramuniaga di toko suvenir. Sedangkan Perry berprofesi sebagai guru di Sekolah Islam Umar Haikal, Las Vegas. Berada di bagian selatan Las Vegas, sekolah ini merupakan sekolah Islam pertama di kota ini. Surikulum di sekolah ini sama dengan sekolah umum lainnya, ditambah mata pelajaran agama Islam, pengkajian Al-Quran, dan bahasa Arab. Sekolah ini menampung anak-anak usia sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Sebelum menjadi guru, Perry sempat bekerja di kasino dan berhenti saat ia masuk Islam. Perry merupakan satu-satunya guru muslim yang mengajar mata pelajaran umum yaitu ilmu pengetahuan alam, selain guru agama Islam, Al-Quran, dan bahasa Arab. Sains class, I love it. Mr. Butters, he teaches us great things that I couldn't have learned anywhere else. His great knowledge of science is something you can't just find on Wikipedia because he just has a great internal knowledge that it just helps you a lot. I feel like it's a really good opportunity because I get to learn more about my religion and other religions too. I feel like science is a really good subject for me to learn because I want to become like a doctor one day and I feel like doctor should know more about science than any other subjects. Rasa ingin tahu tentang kehidupan muslim di sini semakin besar. Tak jauh dari sekolah tempat Perry mengajar, ada pemakaman Islam. Kebetulan, Perry merupakan salah satu pengurus pemakaman Islam ini. Proses perizinan makam berkapasitas 115 jenazah ini juga sangat sulit. Kompleks makam ini sebenarnya sudah selesai sejak November 2016 lalu. Namun, izin beroperasinya masih belum keluar hingga enam bulan ke depan. di tempat lain, di tempat lain, di tempat lain, mereka membuat masjid besar di sana dan sesuatu, dan seseorang membakar masjid di tengah-tengah. Itu hebat. Jadi, mereka hanya mencari, mereka tidak membuat masjid besar di sini, jika anda melihat di dalam perinan, anda bisa melihat, hanya masjid kecil untuk memasak badan. Dan mereka melakukan perjalanan di seluruh di sini, di mana masjid itu, di tempat ini. dan kemudian di sini. Subhanallah, semua upaya dan kerja keras akhirnya membuahkan hasil. Inilah satu-satunya pemakaman muslim yang ada di Las Vegas. Hingga April 2017, baru dua jenazah yang dimakamkan di sini. Selain sekolah dan pemakaman Islam, tak jauh dari lokasi pemakaman ada sebuah resto pizza halal. Ini bukti fasilitas ramah muslim di lingkungan ini sangat menunjang kehidupan muslim sehari-hari. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana? Saya berjumpa, kakak. Ini Kadir, teman saya. Jadi kami lapar. Pizza peperoni besar. Dengan kesejaan ekstra. Ada sesuatu untuk minum? Cuma air. Cuma air. Bertemu dengan saudara seiman Khadir Ismail. Ia merupakan pemilik resto ini. Pria berdarah Yordania ini memulai bisnis pizza halal sejak tahun 2013 lalu. Khadir pun mengaku tidak mudah menjalankan bisnis ini karena sulit menemukan pemasok bahan baku berupa daging bersertifikat halal. Selamat menikmati. canggih. Sosu aqam. Dan damai. Dhaun. Okey. Masih baik-baik. Menelusuri kehidupan muslim di Las Vegas, membawa saya sampai ke Masjid As Sabur. Inilah masjid pertama dan tertua di sini. Di bangun tahun 1970, masjid ini tak hanya menjadi pionir Islam di Las Vegas, namun pusat kajian Islam di negara bagian Nevada. Menjadi pusat dakwah Islam di Nevada, masjid ini terkenal dengan beberapa program. Salah satunya menjadi taman menuntut ilmu agama melalui sekolah Islam Al-Fajr. Setiap minggu, ada kelas-kelas yang digelar 4 hari sekali dan menampung total 60 murid. Latar belakang mereka pun beragam. Tak hanya anak-anak berdarah Afrika Amerika, namun kelas ini juga terbuka untuk para pengungsi dari negara konflik seperti mereka yang berasal dari Somalia, Suriah, dan Kenya. Keragaman dalam kelas menjadi tantangan sekaligus berkah bagi pengajar maupun murid-muridnya. Setiap hari, mereka harus menghadapi karakter yang berbeda, dengan kemampuan bahasa Inggris yang berbeda pula, dan latar belakang mereka. Terutama anak-anak yang masih trauma dari daerah konflik. Setiap hari, materi yang diberikan pun berbeda. Ada kelas sejarah nabi-nabi, hingga kisah Rasulullah SAW. Kelas Tadarus dan menghafal ayat-ayat Al-Quran hingga bahasa Arab. Anak-anak pun antusias mengikuti pelajaran yang diberikan. Saya suka. Saya belajar hal-hal yang tidak pernah saya belajar sebelumnya. Dan itu bagus. Saya rasa bagus tentang Islam. Ini seperti religi-religion dan hal-hal. Masjid Asabur dipimpin seorang imam berdaerah Afrika Amerika, Imam Fatin Saifullah. Ia lahir di negara bagian Lusiana dan berasal dari keluarga pemeluk Kristen Protestan. Apa yang I'd like to remind people of as it relates to my conversion to Islam is that Allah mentions in the Qur'an, count not your coming to Islam as a favor. A favor to him, he favors you by inviting you. So I see it as an invitation from God. I wasn't looking for Islam. In fact, my family, all of them, I have two older brothers that are preachers. My uncle is also a preacher of a big church in Pasadena. So my family, they thought I would also become a preacher. Allah just made Islam easy for me. When it was introduced to me, it tasted sweet. Tahun 1988, Fatin Saifullah mengucap kalimat syahadat dan memeluk Islam. Sejak saat itu, Fatin menjadi asisten imam-imam terdahulu di masjid ini, sambil belajar dan mendalami Islam. Di tahun 1999, ia pun menjadi imam di Masjid Asabur hingga saat ini. Tak hanya tempat menuntut ilmu dan beribadah. Melalui Komita Al-Ma'un, kegiatan-kegiatan sosial baik di masjid maupun di luar masjid terorganisir dengan baik. Salah satu contoh, setiap sebulan sekali ada pengobatan gratis untuk keluarga sekitar. Pelayanan wedding tersebut tak pandang bulu. Semua bisa berobat cuma-cuma. Meski terkadang tantangan yang dihadapi juga beragam. Sebab, masjid ini terletak di area dengan tingkat kriminalitas yang cukup tinggi. Melihat perjuangan Muslim untuk tetap teguh menegakkan agama Allah di kota ini. Kota yang terkenal dengan istilah kota dosa, membuat saya terharu. Apapun rintangannya, selalu ada jalan. Sebagaimana janji Allah untuk orang-orang yang menolong agama Allah dalam surat Muhammad ayat 7? Hai orang-orang mukmin, jika kau menolong agama Allah, Niscahya dia akan menolong dan meneguhkan kedudukanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya.